Om Swastiastu Halo selamat siang Yuna Bali Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu Dalam keadaan sehat dan juga berbahagia Senang sekali saya Pajantika menemani Anda Dalam acara Yuna Max Program Mingguan yang akan menghadirkan aktivitas Dan juga prestasi muda-mudi di Pulau Dewata Nah Yuna Bali Pada edisi minggu ini Kami akan mengulas beberapa siswa Dari sekolah menengah atas ternama Di kota dan pasar Siswa yang bergabung dalam ekstra kulikuler Terakhir ini baru saja berhasil Meraih dua medali perak dan Satu medali perunggu dalam ajang lomba Opsi Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia yang diselenggarakan Oleh Balai Pengembangan Talenta Indonesia BPTI Pus Presnas Kemendik Dasmen Dan pemirsa pastinya penasarankan Dengan penelitian yang mereka lakukan Hingga berhasil meraih medali Untuk itu selamat 30 menit ke depan Bersama saya Pajantika inilah dia Yuna Max Terima kasih telah menonton! Yuna Bali Pada edisi minggu ini Kami akan mengulas siswa yang bergabung Dalam tim KIR dari SMA Negeri Tiga dan Pasar Yang berhasil meraih dua medali perak Dan satu medali perunggu Dalam ajang opsi Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia Yang diselenggarakan oleh Balai Pengembangan Talenta Indonesia BPTI Pus Presnas Kemendik Dasmen Pada tiga hingga 9 November 2024 di Jakarta Awalnya ada empat tim KIR dari SMA Negeri Tiga dan Pasar Berhasil lolos ke babak final opsi Namun yang berhasil meraih medali hanya tiga tim Yakni tim pertama Nikadek Amelia Putri dari kelas 12 MIPA 3 dan Nyoman Kalista Nariswari dari kelas 12 MIPA 2 Tim kedua Ninyoman Asoka Putri Winata dari kelas 12 MIPA 6 dan Idewo Gede Putra Hari Yogeswara dari kelas 12 MIPA 6 Tim ketiga yakni Igusti Agong Gede Tri Tisan Miyasa dari kelas 12 MIPA 3 dan Idebagus Putu Putra Perbawa dari kelas 12 MIPA 3 Ketiga tim tersebut berhasil meraih dua medali perak dan satu medali perunggu dalam ajang bergensi tersebut Nyoman Asoka Putri Winata mengatakan opsi merupakan olimpiade yang mempertandingkan berbagai penelitian siswa di jenjang SMP hingga SMA Mulai dari ilmu saintek, matematika, budaya hingga humaniora Pada tahapan proposal opsi diikuti sekitar 9.000 peserta Yang mana tim KIR SMA Negeri Tiga dan Pasar di bidang penelitian sosial humaniora berhasil masuk dalam 100 besar jajaran finalis Dari olimpiade yang mereka ikuti, khususnya tim Ninyoman Asoka Putri Winata dan Idewo Gede Putra Hari Yogeswara berhasil meraih medali perak SMA Negeri Tiga dan Pasar Provinsi Bali Perkenalkan saya Ninyoman Asoka Putri Winata dan rekan saya Idewo Gede Putra Hari Yogeswara Kami pada olimpiade penelitian siswa Indonesia telah mendapatkan medali perak di bidang ilmu sosial humaniora pada tingkat SMA Jadi olimpiade penelitian siswa Indonesia merupakan salah satu ajang dari pusat prestasi nasional atau pus presnas Yang dimana berfokus pada olimpiade penelitian Nah olimpiade penelitian siswa Indonesia atau kerap dipanggil opsi ini Itu telah diikuti oleh 9.000 peserta dalam proposalnya Kemudian dalam tahap proposalnya itu hanya lolos sekitar setengahnya yaitu 4.000 Dan kemarin kami lolos sebagai finalis yang dimana yang hanya dicari adalah 100 peserta Dan kami mendapatkan medali perak dari finalis tersebut Ninyoman Asoka Putri Winata dan Idewa Gede Putra Hari Yogeswara SMA N3 Denpasar Provinsi Bali Bidang yang kami ikuti adalah ilmu sosial humaniora Yang dimana sub bidang yang kami ikuti itu psikologi pendidikan Nah lombanya itu dimulai dari bulan Februari tahun 2024 Yang dimana bulan Februari ini yaitu ada seleksi internal di sekolah Jadi seluruh murid dari ekstra kir mengirimkan proposalnya kepada pembina dan juri yang menilai karya kami Nah disana ada seleksi dan didapatkan per masing sub bidang lomba itu mendapatkan hanya satu proposal Nah nanti proposalnya ini dikirim ke olimpiade opsinya itu dan nantinya itu di review naskahnya apakah ini layak dilanjutkan penelitiannya atau tidak Kemudian setelah dinyatakan layak maka dapat dilanjutkan ke tahap laporan Nah jadi proses dari proposal ke laporan itu dari bulan Maret hingga bulan Agustus tanggal 30 Nah disana prosesnya untuk penelitian saya sendiri itu dimulai dari penyusunan game Kemudian perhitungan sampel yang akan dicari Nah ada pun sampel yang penelitian saya lakukan yaitu menggunakan 100 sampel Nah setelah itu setelah game itu kemudian pengujian validitas dan setelah itu pengujian terhadap game saya Dan menyusun naskah dan naskah akan dikirim ke opsi Pada tanggal 30 September dari tanggal 30 Agustus tersebut itu akan diseleksi lagi dari naskah laporan tersebut dan dicari hanya 100 peserta Dan 100 peserta tersebut akan melakukan pameran dan penjurian di Jakarta Dalam opsi tahun ini tim Ninyoman Asuka Putri Binata dan Idewa Gede Putra Hari Yogeswara Mengangkat penelitian dengan judul waras Game wayang kulit berbasis role playing game RPG sebagai intervensi preventif dan kuratif sosial NCAT pada remaja Penelitian tersebut diangkat berkaitan dengan kesehatan mental yang paling umum diderita oleh para remaja yakni kecemasan sosial Kecemasan sosial rentan terjadi pada fase remaja Meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk menekan angka kecemasan sosial pada remaja Namun program tersebut masih kurang optimal dikarenakan banyaknya keterbatasan dan akses yang tidak terjangkau Maka dari itu tim Ninyoman Asuka Putri Binata dan Idewa Gede Putra Hari Yogeswara Membuat inovasi game waras dengan menggunakan media yang mudah dijangkau Yakni game RPG yang dipadukan dengan karifan lokal nusantara wayang kulit Sebagai media intervensi preventif dan kuratif kecemasan sosial pada remaja Nah dalam tim kami, kami mengangkat masalah kesehatan mental yang paling umum diderita oleh remaja Yaitu kecemasan sosial dimana prevalensinya itu mencapai 15,8% di Indonesia Nah kenapa kami juga mengangkat kecemasan sosial? Karena kecemasan sosial itu berdampak pada berbagai aspek dimana mulai dari kesehatan Kemudian yang paling parah adalah kepada aspek karir dari suatu individu tersebut Nah seperti tadi yang saya sebutkan Terdapat 15,8% prevalensi dari kecemasan sosial itu sendiri Itu dapat mengganggu kualitas kehidupan remaja di Indonesia Karena kan berdampak pada kehidupan karir Nah jadinya nantinya itu akan terganggu di kehidupan yang akan datang seperti itu Dari hasil penelitian kami, penelitian kami itu kan merupakan sebuah game wayang kulit Untuk sebagai intervensi preventif dan intervensi kuratif kecemasan sosial pada remaja Nah di dalam game kami itu terdapat 3 sesi Yang dimana pertama sesi mendeteksi tingkat kecemasan sosial Menggunakan social anxiety scale, adolescent yang telah kami validitas dan realbilitas Yang telah dimodifikasi Nah pada awal game kami itu remaja dapat mengukur berapa sih tingkat kecemasan sosialnya Setelah mengetahui tingkat kecemasan sosialnya berapa Kemudian dilanjutkan dengan sesi intervensi kuratif Yang dimana kuratif ini adalah pencegahan, penanganan seperti itu Nah kuratif ini itu terdapat expressive writing, deep breathing dan mindful therapy Yang dimana itu berbasis cognitive behavior therapy dan mindfulness based stress reduction Nah disini pemain game akan mendapatkan penanganan terkait kecemasan sosialnya Kemudian terdapat intervensi preventif yaitu pencegahan Menggunakan psycho education dan evaluasi Nah kenapa penting untuk mendapatkan juga intervensi preventif Agar remaja bisa mengetahui bagaimana faktor dan intervensi yang dapat dilakukan Jika terjadi kecemasan sosial seperti itu Nah saat ini game kami itu digunakan dalam untuk mendeteksi tingkat kecemasan sosial bagi remaja Bagi khususnya siswa disini Karena untuk sebagai asasemen awal dalam program untuk pembelajaran Setelah itu tim yang terdiri dari kadek Amelia Putri dan Nyoman Kalista Narisuari Juga berhasil meraih medali perak dalam ajang yang sama Dengan mengangkat sebuah penelitian tentang prevalensi penggunaan listrik yang semakin meningkat Namun sumber listrik sebagian besar berasal dari bahan bakar fosil yang tidak dapat diperbarui Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan solusi alternatif seperti Dye Sensitized Solar Cells yang difabrikasi menggunakan semikonduktor SiO2 Dan day dari selada laut dan bunga pacar air yang dapat diperbarui Sehingga dikombinasikannya ketiga bahan tersebut menjadi sistem DSSC yang diberi nama Ulfienz Dari hasil penelitian yang mereka lakukan menunjukkan bahwa Ulfien dapat dijadikan alternatif Penghasil listrik keramah lingkungan dengan SiO2 yang dapat dijadikan pengganti TiO2 Dan daya alami yang dapat menjadi Sensitizer dalam sistem DSSC Perkenalkan nama saya Nyoman Kalista Eswari bisa dipanggil Kalista dan teman saya Saya Amelia Putri Jadi prestasi terbaru kami yaitu mendapatkan mendali perak dalam ajang Opsi atau Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia 2024 Untuk penelitian yang kami angkat yaitu kami membuat penelitian mengenai panel surya Yang menggunakan day atau pewarna dari tanaman sebagai bahan yang akan menasorpsi cahaya matahari Atau menyerap cahaya matahari Di sini kami menggunakan sada laut sebagai pewarnanya dan juga bunga pacar air Sebenarnya penelitian ini kami lakukan karena kami melihat banyaknya penggunaan energi listrik Dan sebagian besar energi listrik yang digunakan saat ini berasal dari bahan bakar yang berasal dari energi fosil Lalu ada pun panel surya yang merupakan energi terbarukan yang sering digunakan sampai saat ini Tapi masih sangat minim dikarenakan harganya yang masih sangat mahal Oleh karena itu kami menggunakan panel surya yaitu generasi ketiga yaitu dye desensitizer solar cell Yang menggunakan pewarna sebagai bahan untuk menyerap cahayanya Nah untuk dye desensitizer solar cell umumnya menggunakan dye desensitizer yang mengandung logam berat Sehingga kami mengubah bahan pewarna itu agar menjadi pewarna yang lebih organik dan lebih aman untuk lingkungan Salah satu yang kami gunakan adalah sada laut yang memiliki kandungan klorofil Dan juga bunga pacar air yang memiliki kandungan anthosyanin sebagai bahan yang dapat menyerap cahaya matahari Jadi sampai saat ini penelitian kami masih berupa prototipe Karena dia masih berupa bahan yang sederhana Dan hanya bisa diukur melalui menggunakan alat Karena memiliki voltase yang masih cukup rendah karena memang belum dimaksimalkan Untuk persen yang disana cukup sangat kertat ya Karena proposal yang diajukan itu sebesar Rp9.000 Dan yang diterima itu hanya Rp4.000 agar sampai menjadi laporan Dan untuk yang lolos itu untuk tingkat SMA baru sekitar 180 orang Jadi untuk opsi sendiri bidangnya dibagi menjadi tiga Yaitu MST, FTR, dan ISH Dan kimia dan teknik kimia merupakan bagian dari sepidang MST Nah untuk MST sendiri jumlah siswa yang lolos sekitar 40 orang Untuk kegiatan lomba yang kami lakukan itu merupakan suatu pencapaian yang sangat tidak terduga dari kami Dan harapan kami adalah semoga penelitian kami benar-benar bisa akhirnya dimanfaatkan dan benar-benar berguna untuk masyarakat Dari penelitian yang mereka lakukan mereka berharap hasil penelitiannya dapat dikembangkan kembali Sehingga bermanfaat bagi masyarakat luas Harapannya hasil penelitian kami nantinya bisa berkembang Karena game kami masih belum bentuknya itu prototipe Nah harapan kami nantinya itu bisa menjadi multiplayer RPG Yang dimana bisa menambahkan pemain-pemain lainnya Khususnya yaitu psikolog sama komunitas yang mengalami masalah kesehatan mental Karena jika bisa menambahkan psikolog Jadi bisa melakukan sesi intervensi dengan psikolog itu sendiri pada game kami Kemudian tujuan dari komunitas itu sendiri juga Agar bisa remaja yang memiliki masalah kesehatan mental Bisa saling bercerita dan bertukar pikiran dan solusi untuk menangani masalah kesehatan mental Nah gimana Iwana Bali? Itulah tadi prestasi peneliti muda dari tim KIR SMA Negeri 3 dan Pasar Yang berhasil meraih 2 medali perak dalam ajang Olimpiada Penelitian Siswa Indonesia Opsi Tahun 2024 Yang terselenggara di Jakarta Selain meraih 2 medali perak Tim KIR Trisma juga meraih 1 medali perunggu dalam ajang yang sama Medali perunggu diraih dalam bidang fisika terapan Lantas seperti apa penelitian yang mereka lakukan Hingga meraih medali perunggu tersebut Dan pemirsa untuk itu untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya Kita akan saksikan setelah jeda pariwara berikut Tetaplah bersama Iwana Max Iwana Bali selain berhasil memboyong 2 medali perak Tim KIR SMA Negeri 3 dan Pasar Trisma juga berhasil meraih 1 medali perunggu Dalam ajang Olimpiada Penelitian Siswa Indonesia Opsi Tahun 2024 Dan pemirsa medali perunggu diraih oleh Tim KIR Trisma Dalam bidang fisika terapan dan rekayasa dengan jadul penelitian Yakni studi penerapan tongkol jagung sebagai elektroda Superkapasitor berbasis karbon nanotube terhadap kapasitansi Guna mengatasi pasokan listrik berlebih Dan pemirsa penelitian yang diangkat berkaitan dengan energi baru terbarukan Dalam rangka menyongsong Indonesia Emas Tahun 2045 Lantas seperti apa kegiatan mereka dalam melakukan penelitian tersebut Semua akan kita ulas dalam tayangan berikut ini Selamat menyaksikan Yuana Bali selain berhasil meraih 2 medali perak Tim KIR SMA Negeri 3 dan Pasar Trisma Juga berhasil meraih 1 medali perunggu Dalam ajang Olimpiada Penelitian Siswa Indonesia Opsi Tahun 2024 Medali perunggu diraih oleh Tim KIR Trisma Yakni Ikusti Agong Kede Tritisan Niasa dan Ide Bagus Putu Putra Perbawa Medali perunggu diraih dalam bidang ilmu fisika terapan dan rekayasa FTR Dengan judul penelitian yakni studi penerapan tongkol jagung sebagai elektroda Superkapasitor berbasis karbon nanotube terhadap kapasitansi Guna mengatasi pasokan listrik berlebih Penelitian tersebut diangkat mengingat dewasa ini Indonesia mengandalkan pembangkit energi sebagai sumber listrik Namun pasokan listrik berlebih terus terjadi dan berujung pada kerugian ekonomi Dalam mengetasi permasalahan ini Superkapasitor sebagai media kapasitansi menjadi solusi yang relevan Material yang efektif sebagai elektroda Superkapasitor adalah karbon tongkol jagung sebagai karbon nanotube CNT Dan mineral siolid sebagai CNT Dimana CNT berperan dalam mendukung fungsi kapasitansi melalui karakteristik yang unggul Perkenalkan nama saya Igusti Agung D. Tritisan Yasa Saya dari SMA 3 Denpasar dan ini adalah rekan tim saya Bida Bagus Putra Putra Perbawa Jadi baru-baru ini kami mendapatkan prestasi medali perunggu Di bidang Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia di bidang fisika terapan Jadi Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia atau biasanya disebut opsi Jadi opsi itu merupakan sebuah perlombaan nasional yang diselenggarakan oleh Puspresnas Dimana opsi ini bertujuan untuk menyongsong generasi emas yang pandai untuk meneliti Nah kalau tim kami itu di bidang FTR atau fisika terapan dan rekayasa Jadi bidang FTR atau fisika terapan dan rekayasa itu berkaitan dengan fisika-fisikaan Jadi produk kita pun cara kerjanya itu berdasarkan prinsip-prinsip fisika Makanya bisa masuk di bidang FTR itu Nah jadi produk yang kita hasilkan itu adalah superkapasitor Dimana superkapasitor ini berfungsi untuk mengatasi isu oversupply atau pasukan listrik berlebih di Indonesia Untuk gunanya di masa depan adalah untuk menjadi sebuah landasan sebagai energi baru terbarukan Dimana superkapasitor ini beda dengan baterai Yang baterai itu bekerja secara kimia dan superkapasitor ini bekerja secara fisika Sehingga dia memiliki siklus pengisian dan pengosongan daya yang lebih cepat pula Dari penelitian yang mereka lakukan terdapat beberapa keunikan yang belum pernah diteliti sebelumnya Yakni sumer sintetis karbon nanotube dari substrat limbah biomasa tongkol jagung Yang inovatif dan ramah lingkungan dengan menganalisis karakteristik dan efektivitasnya Penelitian ini juga mengkaji perbandingan penggunaan substrat biokar limbah tongkol jagung Dan seolid terhadap aplikasi superkapasitor guna mengatasi isu oversupply listrik Jadi karena di era modern ini kan ada isu Indonesia emas 2045 itu marah sekali dibicarakan Dan salah satu poinnya adalah energi baru terbarukan Oleh karena itu disini kami mencari masalah dari energi baru terbarukan yang relevan di Indonesia Lalu kami cari solusinya Dan salah satu solusi yang ternyata bisa dikembangkan secara massal itu ternyata adalah superkapasitor Lalu kami kembangkan superkapasitor ini dari bahan organik yaitu limbah tongkol jagung Jadi proses pembuatan limbah tongkol jagung ini Awalnya limbah tongkol jagung ini akan diproses menjadi karbon aktif Nah lalu karbon aktif ini akan dibuat menjadi karbon nanotube Atau karbon yang memiliki struktur tabung berukuran nanopori Nah metode pemrosesan dari karbon aktif tongkol jagung menjadi karbon nanotube ini adalah Catalytic chemical vapor deposition yang nanti kita gunakan penyangga katalis berupa karbon aktif tongkol jagungnya ini Dan kami aliri gas inert berupa nitrogen Jadi nanti katalis berupa logam transisi ini akan tumbuh di pori-pori karbon aktifnya gitu Dalam Olimpiada Penelitian Siswa Indonesia Opsi ini Persaingannya cukup ketat khususnya dalam bidang fisika terapan dan rekayasa FTR Karena hasil penelitian dari setiap tim sangat beragam dan menarik Sebenarnya kalau dibilang persaingan lomba di bidang kami khususnya di bidang FTR Itu orang-orang yang saya lihat sebenarnya cukup serius Tapi produk-produk yang dihasilkan pun juga cukup menarik gitu loh Dan memang banyak produk-produk yang dihasilkan itu bisa diaplikasikan secara massal Jadi memang fokus utama di bidang FTR atau di opsi secara keseluruhan ini adalah Bagaimana cara kita meneliti atau menemukan sebuah barang yang bisa diaplikasikan secara massal di Indonesia di masa depan Dan persaingannya cukup menarik dan cukup menantang sebenarnya Jumlah peserta keseluruhan sebelum seleksi final ini ada seribu di bidang kami Terus seribu itu diseleksi lagi sehingga dapat 20 finalis yang akhirnya maju ke Jakarta Dan kami salah satu finalisnya Harapan kedepan dari Meliti Lomba ini adalah kami bisa menginspirasi banyak orang Supaya banyak orang bisa melakukan penelitian-penelitian Dan juga isu-isu mengenai Indonesia Emas 2045 ini bisa diatasi secara lebih relevan dan lebih maksimal lagi Berbagai prestasi yang diraih para siswa di SMA Negeri 3 dan Pasatrisma merupakan sebuah kebanggaan yang luar biasa Prestasi yang diraih tentu tidak terlepas dari dukungan serta pembinaan yang diberikan pihak sekolah Dengan dukungan baik pembinaan serta fasilitas yang diberikan sekolah kepada para siswa Akan menemukan semangat serta daya juang untuk mengasah kemampuan yang mereka miliki Tentu saya selaku kepala sekolah sangat bangga ya dengan prestasi yang diraih oleh anak-anak kami Dalam ajang opsi yang diadakan oleh Pusat Prestasi Nasional Kemendet Puristek Jadi apa yang anak-anak kami dapatkan atau capai pada tahun ini merupakan prestasi yang membanggakan Karena pada tahun ini anak-anak SMA Negeri 3 dan Pasar berhasil lolos lagi ke tingkat nasional dalam ajang opsi ini Dan ada empat kelompok dari SMA Negeri 3 dan Pasar yang mewakili lembaga dan Bali tentunya Dalam ajang pencarian talenta dalam bidang penelitian Harapannya tentu di masa-masa yang mendatang tentunya lebih banyak lagi anak-anak kami yang berprestasi di bidang penelitian Terlebih dari SMA Negeri 3 dan Pasar atmosfer penelitian di sekolah kami itu sangat kuat Sehingga diharapkan untuk ke depan lebih banyak lagi anak-anak kami yang berpartisipasi dalam lomba penelitian Yang diadakan oleh Pusat Prestasi Nasional dan tentunya mampu juga membanggakan dan mendapatkan hasil yang terbaik Memperoleh medali sesuai dengan harapan dari kita semua tentunya Semoga anak-anak yang lolos opsi pada tahun ini juga bisa menjadi inspirasi kepada anak-anak lainnya di SMA Negeri 3 dan Pasar khususnya Dan anak-anak muda lainnya di luar sana untuk selalu mengasah bakat dan minat dalam bidang penelitian Salah satunya dengan mengikuti lomba-lomba penelitian yang diadakan oleh Pusat Prestasi Nasional Nyoman Asoka Putri Winata dan Idewa Gede Putra Hari Yogeswara SMA N3 Denpasar Provinsi Bali Yona Bali tidak terasa sudah 30 menit kita bersama-sama semoga informasi tadi dapat memberikan manfaat untuk kita semua Jangan lupa saksikan Yona Max minggu depan karena kami akan hadir kembali menyajikan informasi Seputaran aktivitas dan juga prestasi muda-mudi di Pulau Dewata Untuk itu saya Epa Jantika, mewakili kru dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda Terus kembangkan kreativitas dan jauh AIDS dan juga narkoba Salam Yona, sampai jumpa Om Santi 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 Om Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!